Saluran limbah ilegal, pemisah yang sempat ditutup dan meluap selama sepekan lamanya di kawasan Dayu Kolod, Kabupaten Bandung, akhirnya dibuka kembali. Setelah dibuka kembali oleh warga, limbah yang meluap dan menggenangi area jalan serta kawasan pabrik semakin berkurang. Namun demikian, Satgas Citarum Harum dan Dinas Lingkungan Hidup yang telah mengambil sampel air limbah berbahaya, telah menindak perusahaan yang mencemari sungai Citarum karena membuang limbah tanpa melalui ipal. Sejumlah warga dan petugas dari Satgas Citarum Harum akhirnya membuka sekaligus membongkar coran semen, saluran pembuangan limbah yang sempat ditutup di kawasan Dayu Kolod, Kabupaten Bandung. Coran saluran liar ini dibuka kembali karena meluapnya air limbah hingga menggenangi beberapa kawasan pabrik selama sepekan. Tak hanya itu, genangan limbah pun sempat membuat warga sekitar khawatir karena menimbulkan bau tak sedap. Namun setelah dibuka kembali, genangan limbah yang meluap sudah mulai surut. Meski begitu, Satgas Citarum Harum tetap akan melakukan penutupan saluran limbah di titik lain di kawasan ini dengan cara dibendung. Satgas Citarum Harum bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang telah mengambil sampel air limbah, memastikan telah menindak perusahaan nakal yang membuang limbah tanpa melalui saluran ipal. Selain itu, dari hasil pemeriksaan PH atau tingkat keasaman air limbah yang dibuang pabrik tersebut di ambang batas. Kemarin kita tutup dan perintah dari komando atas dalam ini kementerian, MCB bisa operasi setelah kering dan melaksanakan perbaikan di beberapa instalasi yang kemarin sempat tergedang oleh luapan air di Juminta. Ini untuk sekarang sini, konadisi banjirnya sudah mengering? Masih ada separuh kurang lebih, masih belum seluruhnya, karena beberapa daerah masih tergedang oleh air. Sementara sambil proses pembukaan coran, karena memang kita kemarin pakai molen sehingga sangat berat. Sebelumnya, pada akhir pekan lalu, Satgas Citarum Harum menutup 8 titik saluran pembuangan limbah liar dari sejumlah pabrik yang telah mencemari sungai Citarum. Namun, setelah ditutup, limbah justru meluap. Di lokasi ini, limbah kimia yang mengalir dari pipa terlihat masih dibuang langsung oleh sejumlah perusahaan meski telah ditindak. Hingga saat ini, air sungai Citarum masih tercemar oleh limbah meski sudah ditangani oleh Satgas Citarum Harum.